Pemirsa pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia dan kepala negara Vatikan Paus Franciscus akan mengadakan perjalanan apostolik ke Indonesia, Papua Dugini, Timur Leste, dan Singapura. Indonesia menjadi negara pertama dalam perjalanan apostolik Paus Franciscus di Asia. Perjalanan apostolik ke Indonesia akan dilakukan pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Indonesia menjadi negara pertama dalam perjalanan apostolik Paus Franciscus di Asia. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Antoni Subianto Bunjami, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang telah menunjukkan kesungguhan hati dalam menyambut Paus Franciscus. Gereja Katolik di Indonesia mendorong umat memaknai dan merefleksikan nilai-nilai hidup yang dianud dan diajarkan oleh Paus Franciscus. Tema kunjungan Paus Franciscus di Indonesia ialah iman, persaudaraan, dan bela rasa. Sekitar membaca sejarah, Vatikan itu adalah salah satu dari beberapa negara yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah yang keempat. Jadi dari segi itu, kedatangan Paus rupa-rupanya, bukan yang pertama ini, yang ketiga ya, ingin meneguhkan hubungan baik antara kedua negara, Indonesia dan Vatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa-rasanya Paus juga ingin meneguhkan perkembangan gereja Indonesia. Jadi semboyan, faith, fraternity, compassion itu bukan trope-tropan dari Vatikan. Itu adalah usul dari konferensi wali gereja Indonesia. Pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia dan kepala negara Vatikan, Paus Franciscus, akan mengadakan perjalanan apostolik ke Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Singapura. Paus Franciscus akan melakukan perjalanan apostolik ke Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September 2024 mendatang. Demikian laporan Fadi Agnia Johan Wahyudi, Garuda TV.